Pemirsa untuk berubah dari era manual ke digitalisasi, salah satu BUMD Jabar yaitu PT Agronesia menandatangani MOU dengan PT Gaji Cermat Rabu Pagi. Melalui kerjasama tersebut, PT Agronesia berharap kinerja perusahaan semakin membaik karena adanya transparansi. Sebagai langkah untuk berubah dari era manual ke digitalisasi, PT Agronesia menandatangani perjanjian kerjasama atau MOU dengan PT Gaji Cermat Rabu Pagi, 28 September 2022. Direktur utama PT Agronesia, Deddy Gamawan, menyatakan dirinya bersyukur mendapatkan tim yang hebat untuk mewujudkan digitalisasi tersebut. Pihaknya pun memilih PT Gaji Cermat karena melihat benefit yang ditawarkan, diantaranya keleluasaan plug and play, keleluasaan untuk penambahan option, dan adanya maintain setiap tahun. Deddy pun berharap melalui kerjasama dalam hal digitalisasi tersebut, kinerja perusahaan semakin membaik karena adanya transparansi dalam bekerja. Poinnya adalah transparansi. Kami ingin tahu bahwa teman-teman bekerja dengan baik sesuai dengan KPI-nya, sesuai dengan target yang sudah dikita, realisasi pun sesuai target. Jadi dengan adanya digitalisasi ini kita bisa tahu mereka bisa bekerja dengan baik, transparan. Jadi tidak ada lagi rencana, wah dia masuk ke siang, kenapa kalau dia bisa dapat kinerja yang bagus. Nah dengan digitalisasi ini kita coba meminimaliskan hal-hal tersebut agar menjadi lebih-lebih transparan dan kinerja yang lebih terjaga. Kerjasama tersebut pun diapresiasi Kepala Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Jawa Barat, Lusi Lesminingwati. Menurutnya digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Jadi istilahnya digitalisasi ini adalah isa emas, jadi untuk satu perusahaan yang ingin maju ya wajib gitu ya, persentuhan dengan teknologi. Jadi Alhamdulillah saya cukup berbahagia kalau di Agronesia ini sudah mulai bergeser pada hal-hal yang sifatnya digitalisasi. Deddy pun mengungkapkan kedepannya akan bekerjasama dengan salah satu anak BUMN untuk digitalisasi menggunakan KRIS, khususnya pada salah satu perusahaan di bawah PT Agronesia yaitu pabrik Esa Ripetojo. Hal tersebut dilakukannya karena melihat banyaknya uang pecahan dalam hal retail yang berputar setiap harinya di pabrik tersebut yang cukup riskan untuk terjadinya kehilangan dan kelupaan pencatatan. Budi Hartati, Bandung TV